Shalom Jessiers, di tengah budaya populer ini, salib bukan lagi menjadi lambang pengorbanan Yesus, tapi juga menjadi salah satu produk fashion. Banyak orang yang menggunakan aksesori salib hanya untuk mempercantik penampilannya, tanpa ada kaitan dengan pemaknaan agama manapun. Namun sesungguhnya, apa makna dari salib itu sendiri? Apakah salib memang memiliki arti yang sakral? Mari kita bahas dalam Fakta Alkitab hari ini. Pada saat Yesus ada di dunia ini dan disalibkan, ada tiga budaya yang memaknai salib Yesus, yaitu budaya Yunani, Yahudi, dan Romawi. Salib dalam budaya Yunani. Orang Yunani kuno dikenal sangat menghargai filsafat, pengetahuan, dan logika. Mereka juga dikenal akan pencariannya terhadap kebijaksanaan dan kebenaran melalui debat rasional, logis, dan penyelidikan intelektual. Budaya dan pendidikan Yunani kuno juga sangat mementingkan pencapaian intelektual dan estetika. Terbukti dengan adanya Sokrates, Aristoteles, dan juga Plato. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23, Paulus berkata, Dalam pandangan Yunani, Dewa atau Tuhan dianggap sebagai makhluk yang jauh dari penderitaan manusia, dan hanya terlibat dalam urusan manusia dengan cara mempertahankan jarak dan keagungan mereka. Sedangkan Yesus yang diberitakan adalah Tuhan, rela datang ke dunia, mendekat dengan ciptaannya, melepaskan keagungannya, dan menderita bahkan mati di atas kai salib. Cerita pengorbanan diri Yesus di atas salib ini sangat bertentangan dengan logika, pengetahuan, dan rasionalitas orang Yunani tentang konsep Tuhan. Jadi, orang Yunani menganggap salib Yesus itu sebagai suatu kebodohan. Salib dalam budaya Yahudi Orang-orang Yahudi sangat menjunjung tinggi hukum Taurat atau hukum Musa. Hukum Taurat berisi perintah dan larangan yang harus diikuti. Tapi hukum Taurat ternyata membawa kutuk kepada mereka yang tidak dapat memenuhinya secara sempurna. Dalam hukum Taurat, ada pandangan bahwa orang yang disalib adalah orang yang dikutuk Allah. Ulangan 21 ayat 23a versi terjemahan sederhana Indonesia dituliskan bahwa Jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk Allah. Artinya, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk Allah. Selain itu, dalam 1 Korintus 1 ayat 23 juga dikatakan bahwa salib Kristus adalah sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi. Pada zaman itu, mereka menantikan Mesias yang dijanjikan. Yeremia 23 ayat 5-6 Orang Yahudi memiliki konsep bahwa Mesias itu adalah Raja Dunia yang menjadi seorang pembebas, penyelamat yang gagah berani seperti nenek moyang mereka. Tapi ternyata tidak dengan Yesus. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama. Penampilannya juga tidak seperti seorang penyelamat yang gagah. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah mengakui orang yang penampilannya begitu hina di dalam kehidupannya dan mengalami kematian yang begitu terkutuk sebagai penyelamat dan Raja mereka. Yesus tidak memuaskan hati mereka dengan sebuah tanda yang sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun kuasa ilahinya tampak di dalam berbagai muzizat yang tidak terhitung jumlahnya. Salib dalam budaya Romawi Penyaliban di dalam masyarakat Romawi berkaitan dengan proses penyembahan kepada dewa-dewa. Hengel mengutip Dionysius of Halicarnasus dalam karyanya Antiquates Roman menuliskan bahwa aslinya ini merupakan cara untuk mempersembahkan para kriminal kepada dewa-dewa yang dari neraka. Sesuai dengan hukum Roma yang lama, Old Roman Law, Romulus, pengkhianat itu mati sebagai persembahan untuk Zeus dari neraka. Masyarakat Roma mengenal salib tidak hanya dalam proses penyembahan kepada para dewa, tetapi juga sebagai salah satu cara penghukuman yang paling keji. Pada masa pemerintahan Roma, penghukuman salib hanya ditujukan kepada para penjahat dan golongan budak yang merupakan masyarakat golongan bawah, lowest class, atau juga pemberontak. Orang-orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus, gubernur Romawi, karena saat itu Romawi yang memerintah, sehingga hanya mereka yang bisa memberi hukuman kepada Yesus. Orang-orang Yahudi membuat tuduhan bahwa Yesus melakukan pelanggaran agama, yaitu mengaku dirinya anak Allah, yang berarti menghujat Allah dan harus dihukum mati. Arti salib bagi pengikut Yesus Dunia yang tidak mengenal Yesus dapat memaknai salib sesuai dengan pemikiran mereka. Sebuah kebodohan! Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 25 menegaskan bahwa apa yang ditempuh Allah merupakan hikmat Allah yang sangat sulit ditempuh oleh pikiran manusia. Artinya, keterbatasan manusialah yang membuat manusia sulit memahami karya kebesarannya, apalagi melalui jalan penderitaan, hutukan, dan batu sandungan. Dalam Galatia 3 ayat 13 dijelaskan bahwa yang seharusnya disalib dan menerima hukuman adalah semua manusia. Kitalah yang seharusnya disalibkan sebagai tanda menerima kutukan itu karena tidak bisa memenuhi hukum Taurat dengan sempurna. Kita butuh seseorang yang tidak berdosa untuk menanggung semua kutukan yang harus kita terima. Hanya Yesus Kristus lah yang suci dan tidak berdosa yang bisa menggantikan kita. Ia mengambil tempat kita di kayu salib. Ia membebaskan kita dari kutukan dan memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Hukuman untuk penjahat? Tujuan Romawi menggunakan salib memang sebagai alat untuk menegakkan hukum. Tapi penyiksaan dan penyaliban Yesus bertujuan untuk membebaskan manusia dan menghadirkan keselamatan. Yesus secara sukarela menyerahkan dirinya kepada penderitaan dan kematian untuk menembus dosa yang bertentangan dengan konsep hukuman karena kejahatan. Yesus mengubah simbol terendah dari hukuman dan aib menjadi simbol tertinggi kasih dan penebusan. Dari penjelasan hari ini kita bisa melihat ada dua sisi memaknai salib. Ada yang memaknai salib dengan dan tanpa memahami makna sesungguhnya. Bagi kita pengikut Yesus, salib memiliki makna yang sangat mendalam. Selain penderitaan dan kematian, salib juga tentang kemenangan atas dosa dan kematian. Melalui salib, Yesus mengambil kutukan yang seharusnya kita tanggung. Ia membebaskan kita dari hukuman dosa dan memberikan anugerah hidup kekal. Penyaliban Yesus merupakan hikmah Allah yang melampaui pemahaman manusia. Sebuah tindakan cinta yang tidak terukur. Mari kita terus merenungkan dan menghargai pengorbanan Yesus dengan hidup benar, menjauhi perbuatan dosa, serta selalu menaati firmannya. Jika Anda ingin mengenal lebih lagi tentang Yesus atau Anda ingin didoakan, Anda bisa menghubungi kami. Sekian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.